Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Agenda deklarasi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendukung baca pres Prabowo Subianto terkesan dibuat secara dadakan. Dugaan ada peran arahan politik Presiden Joko Widodo kepada kedua ketua parpol untuk mendukung Prabowo makin menguat mengingat keduanya juga bertugas sebagai pembantu Presiden di Kabinet Indonesia Maju. Pada sebuah diskusi online bertajuk konsolidasi relawan Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadi Kusumo yang juga adikandung Prabowo Subianto itu menyebut adanya izin dan restu dari Presiden Joko Widodo bagi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendata. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali bahkan menyebut deklarasi dukungan dari Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo terkesan dipercepat. Hal ini karena ada keinginan dari dua parpol tersebut untuk menunjukkan loyalitasnya dan terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatannya. Kenapa Golkar beralih ke sana? Harus dibaca bersamaan dengan PAN juga. Saya rasa ini seperti tadi yang diungkapkan berkali-kali mengucapkan kata atau nama Jokowi. Saya rasa secara tidak langsung ada peran Jokowi di sini. Ada beberapa hal yang ingin dengan cepat dinyatakan oleh para tokoh-tokoh ini walaupun sebetulnya mereka masih punya waktu yang cukup panjang sampai 19 Oktober. Nah, berkali-kali baik dalam penyataan hasim tadi maupun dalam deklarasi ini walaupun mungkin saja mereka mencoba menahan diri ya tapi nama Bapak Jokowi itu terungkap di sana. Nah, karena itu saya katakan tadi dua hal pertama itu menjadi penting. Yang pertama, barangkali tokoh-tokoh ini secara murni ingin loyal sampai 20 Oktober 2024. Jadi tidak terbatas pada 19 Oktober 2023 tahun ini ketika mendaftarkan calon Presiden baru tapi ini seakan-akan murni nanti adalah kelanjutan dari Bapak Jokowi Dodo sampai 20 Oktober 2024 ketika nanti akan ada Presiden baru. Atau yang kedua, siapa tahu ya menunggu munculnya keputusan MK tentang seseorang yang bisa membuat tokoh-tokoh ini misalnya tidak lagi ngotot pada negosiasi awal yaitu misalnya menjadikan Caimin atau menjadikan Eric Toher sebagai calon wakil Presiden. Namun dugaan ada peran Presiden Jokowi Dodo hingga akhirnya Golkar dan PAN bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya serta mendukung pencapresan Prabowo ditepis langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo menyebut Presiden Jokowi Dodo merupakan figur yang demokratis dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik sehingga tidak mungkin ada arahan politik dari Presiden kepada Ketua Umum Golkar dan PAN untuk menentukan sikap politiknya. Pak Jokowi orang yang sangat demokratis jadi beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap partai politik. Saya kira itu yang harus saya tegaskan. Jadi apapun keputusan partai manapun beliau pasti restui. apapun keputusan partai partai apapun pengalaman saya dan keyakinan saya saya kira semua Ketua Umum beliau tidak akan melarang tidak akan mendikte Kini Golkar bersama PAN telah resmi mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 melalui deklarasi bersama. Artinya, Poros Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini diisi empat partai politik yang juga memperoleh persentase cukup besar pada pemilu 2019 lalu. bergabungnya Golkar dan PAN ke KKIR secara tidak langsung membuat Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB menjadi bubar. Salah satu anggota KIB yakni P3 lebih memilih merapat ke PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca presnya. Dari Jakarta Tim Liputan Metro TV selamat menikmati